A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Hameen Demi kitab Al-Quran yang jelas Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab Agar kamu mengerti Dan sesungguhnya Al-Quran itu Dalam umul kitab Lauh Mahfuz di sisi kami Benar-benar bernilai tinggi Dan penuh hikmah Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat Sebagai peringatan Al-Quran kepadamu Karena kamu kaum yang melampaui batas Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus Kepada umat-umat yang terdahulu Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka Mereka selalu memperolok-olokannya Karena itu kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka Dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu Dan jika kamu tanyakan kepada mereka Siapakah yang menciptakan langit dan bumi Pastilah mereka akan menjawab Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa Maha Mengetahui Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu Dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu Agar kamu mendapat petunjuk Dan yang menurunkan air dari langit Menurut ukuran yang diperlukan Lalu dengan air itu Kami hidupkan negeri yang mati Tandus Seperti itulah kamu Akan dikeluarkan dari kubur Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan Dan menjadikan kapal untukmu Dan hewan ternak yang kamu tunggangi Agar kamu duduk di atas punggungnya Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu Apabila kamu telah duduk di atasnya Dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah Yang telah menundukan semua ini bagi kami Padahal Kami sebelumnya tidak mampu menguasainya Dan sesungguhnya kami Akan kembali kepada Tuhan kami Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya Sebagai bagian darinya Sungguh Manusia itu Pengingkar nikmat Tuhan yang nyata Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya Dan memberikan anak laki-laki kepadamu Dan apabila salah seorang di antara mereka Diberi kabar gembira Dengan apa Kelahiran anak perempuan Yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah Yang maha pengasih Jadilah wajahnya hitam pekat Karena menahan sedih dan marah Dan apakah patut menjadi anak Allah Orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan Sedang dia Tidak mampu memberi alasan yang tegas Dan jelas dalam pertengkaran Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah Yang maha pengasih itu Sebagai jenis perempuan Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu Kelak akan dituliskan kesaksian mereka Dan akan dimintakan pertanggungjawaban Dan mereka berkata Sekiranya Allah yang maha pengasih Menghendaki Tentulah kami tidak menyembah mereka malaikat Mereka tidak mempunyai ilmu sedikitpun tentang itu Tidak lain Mereka hanyalah menduga-duga belaka Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya Lalu mereka Berpegang pada kitab itu Bahkan mereka berkata Sesungguhnya Kami mendapati nenek moyang kami Menganut suatu agama Dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka Dan demikian juga Ketika kami mengutus seseorang pemberi peringatan Sebelum engkau Muhammad Dalam suatu negeri Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu Selalu berkata Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami Menganut suatu agama Dan sesungguhnya Kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka Rasul itu berkata Apakah kamu akan mengikutinya juga Sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh Dari agama yang dianut nenek moyangmu Mereka menjawab Sesungguhnya Kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan Untuk menyampaikannya Lalu kami binasakan mereka Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran Dan ingatlah Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya Sesungguhnya Aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah Kecuali kamu menyembah Allah Yang menciptakanku Karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu Kalimat yang kekal pada keturunannya Agar mereka Kembali kepada kalimat tauhid itu Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup Kepada mereka Dan nenek moyang mereka Sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka Bersama seorang Rasul Yang memberi penjelasan Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka Mereka berkata Ini adalah sihir Dan sesungguhnya Kami mengingkarinya Dan mereka juga berkata Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar Kaya dan berpengaruh Dari salah satu di antara dua negeri ini Mekah dan To'if Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia Dan kami telah meninggikan sebagian mereka Atas sebagian yang lain Beberapa derajat Agar sebagian mereka Dapat memanfaatkan sebagian yang lain Dan rahmat Tuhanmu Lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia Menjadi umat yang satu Dalam kekafiran Pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir Kepada Allah yang maha pengasih Loteng-loteng rumah mereka dari perak Demikian pula Tangga-tangga yang mereka naiki Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak Bagi rumah-rumah mereka Dan begitu pula Dipan-dipan Tempat mereka bersandar Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas Dan semuanya itu Tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih Al-Quran Kami biarkan setan menyesatkannya Dan menjadi teman karibnya Dan sungguh Mereka setan-setan itu Benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar Sedang mereka menyangka Bahwa mereka mendapat petunjuk Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami Pada hari kiamat Dia berkata Wahai Sekiranya jarak antara aku dan kamu Seperti jarak antara timur dan barat Memang setan itu Teman yang paling jahat Bagi manusia Dan harapanmu itu Sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu Pada hari itu Karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu Maka apakah engkau Muhammad Dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya Dan kepada orang Yang tetap dalam kesesatan yang nyata Maka sungguh Sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan Maka sesungguhnya Kami akan tetap memberikan azab kepada mereka Di akhirat Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka Maka sungguh Kami berkuasa Atas mereka Maka berpegang tegulah engkau Kepada agama yang telah diwayukan kepadamu Sungguh Engkau berada di jalan yang lurus Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu Dan bagi kaummu Dan kelak Kamu akan diminta pertanggung jawaban Dan tanyakanlah Muhammad Musa berkata Sesungguhnya Aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam Maka ketika dia Musa datang kepada mereka Membawa mukjizat-mukjizat kami Seketika itu Mereka menertawakannya Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka Kecuali mukjizat itu Lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya Dan kami timpakan kepada mereka azab Agar mereka Kembali ke jalan yang benar Dan mereka berkata Wahai pesihir Berdo'alah kepada Tuhanmu Untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu Sesungguhnya kami Jika doamu dikabulkan Akan menjadi orang yang mendapat petunjuk Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka Seketika itu juga Mereka ingkar janji Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya Seraya berkata Wahai kaumku Bukankah kerajaan Mesir itu milikku Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku Apakah kamu tidak melihat Bukankah aku lebih baik dari orang Musa Yang hina ini Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya Maka mengapa dia Musa Tidak dipakaikan gelang dari emas Atau malaikat datang bersama-sama dia Untuk mengiringkannya Maka Fir'aun Dengan perkataan itu Telah mempengaruhi kaumnya Sehingga mereka patuh kepadanya Sungguh Mereka adalah kaum yang fasik Maka ketika mereka membuat kami murka Kami hukum mereka Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut Maka kami jadikan mereka Sebagai kaum terdahulu Dan pelajaran Bagi orang-orang yang kemudian Dan ketika putra Maryam Isa Dijadikan perumpamaan Tiba-tiba kaummu Suku Qurais Bersorak karenanya Dan mereka berkata Manakah yang lebih baik Tuhan-Tuhan kami Atau dia Isa Mereka tidak memberikan perumpamaan itu Kepadamu Melainkan dengan maksud Membantah saja Sebenarnya Mereka adalah kaum Yang suka bertengkar Dia Isa Tidak lain hanyalah seorang hamba Yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya Dan kami jadikan dia Sebagai contoh Bagi Bani Israel Dan sekiranya kami menghendaki Niscaya ada di antara kamu Yang kami jadikan malaikat-malaikat Yang turun-temurun Sebagai pengganti kamu di bumi Dan sungguh Dia, Isa Benar-benar menjadi pertanda Akan datangnya hari kiamat Karena itu Janganlah kamu ragu-ragu Tentang kiamat itu Dan ikutilah aku Inilah jalan yang lurus Dan janganlah kamu Sekali-kali dipalingkan oleh setan Sungguh Setan itu Musuh yang nyata bagimu Dan ketika Isa datang Membawa keterangan Dia berkata Sungguh Aku datang kepadamu Dengan membawa hikmah Dan untuk menjelaskan kepadamu Sebagian dari apa yang kamu perselisihkan Maka bertakwalah kepada Allah Dan taatlah kepadaku Sungguh Allah Dia Tuhanku dan Tuhanmu Maka sembahlah dia Ini adalah jalan yang lurus Tetapi golongan-golongan yang ada Saling berselisih di antara mereka Maka celakalah orang-orang yang zalim Karena azab pada hari yang pedih Kiamat Apakah mereka hanya menunggu saja Kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka Secara mendadak Sedang mereka Tidak menyadarinya Teman-teman karib Pada hari itu Saling bermusuhan satu sama lain Kecuali Mereka yang bertakwa Wahai hamba-hambaku Tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu Dan tidak pula Kamu bersedih hati Yaitu Orang-orang yang beriman Kepada ayat-ayat kami Dan mereka berserah diri Masuklah kamu ke dalam surga Kamu Dan pasanganmu Akan digembirakan Kepada mereka diedarkan piring-piring Dan gelas-gelas dari emas Dan di dalam surga itu Terdapat apa yang diingini oleh hati Dan segala yang sedap dipandang mata Dan kamu Kekal di dalamnya Dan itulah surga yang diwariskan Kepada kamu Karena perbuatan yang telah kamu kerjakan Di dalam surga itu Terdapat banyak buah-buahan Untukmu Yang sebagiannya Kamu makan Sungguh Orang-orang yang berdosa itu Kekal di dalam azab neraka jahannam Tidak diringankan azab itu dari mereka Dan mereka Berputus asa di dalamnya Dan tidaklah kami menzalimi mereka Tetapi merekalah Yang menzalimi diri mereka sendiri Dan mereka berseru Wahai malaikat malik Biarlah Tuhanmu mematikan kami saja Dia menjawab Sungguh Kamu akan tetap tinggal Di neraka ini Sungguh Kami telah datang Membawa kebenaran kepada kamu Tetapi kebanyakan di antara kamu Benci pada kebenaran itu Ataukah mereka telah merencanakan Suatu tipu daya jahat Maka sesungguhnya Kami telah berencana Mengatasi tipu daya mereka Ataukah mereka mengira Bahwa kami tidak mendengar rahasia Dan bisikan-bisikan mereka Sebenarnya kami mendengar Dan utusan-utusan kami Malaikat Selalu mencatat Di sisi mereka Katakanlah Muhammad Jika benar Tuhan yang maha pengasih Mempunyai anak Maka akulah Orang yang mula-mula Memuliakan anak itu Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi Tuhan pemilik ars Dari apa yang mereka sifatkan itu Maka biarkanlah mereka tenggelam Dalam kesesatan Dan bermain-main Sampai mereka Menemui hari yang dijanjikan Kepada mereka Dan dialah Tuhan yang disembah di langit Dan Tuhan yang disembah di bumi Dan dialah Yang maha bijaksana Maha mengetahui Dan maha suci Allah Yang memiliki kerajaan langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya Dan disisinya lah Ilmu tentang hari kiamat Dan hanya kepadanya lah Kamu dikembalikan Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Tidak mendapat syafaat Pertolongan di akhirat Kecuali orang yang mengakui yang hak Tauhid Dan mereka meyakini Dan jika engkau bertanya kepada mereka Siapakah yang menciptakan mereka Niscaya mereka menjawab Allah Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan Dari menyembah Allah Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad Ya Tuhanku Sesungguhnya mereka itu Adalah kaum yang tidak beriman Maka berpalinglah dari mereka Dan katakanlah Salam Selamat tinggal Kelak mereka akan mengetahui Nasib mereka yang buruk